Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, seperti kita ketahui dalam bahasa Arab itu Setiap kalimat dikelompokkan berdasarkan golongan kalimatnya menjadi mudhakar atau mu'anas Mudhakar adalah laki-laki, mu'anas adalah perempuan Faktanya dalam mempraktekan kaedah ini masih banyak diantara kita yang tertukar menggunakannya Seperti kita ingin mengatakan ini ibu Kita tahu bahwa bahasa Arabnya ibu adalah ummun dan bahasa Arab ini adalah hadha Lalu dengan spontan kita mengatakan hadha ummun Ini tentu tidak benar, salah, karena ummun adalah perempuan, mu'anas Sedangkan hadha itu adalah mudhakar Seharusnya apa? Hadhii ummun Lalu bagaimana dengan orang Arab? Mereka berkata dengan cepat, dengan kalimat yang banyak Ternyata tidak tertukar-tukar Mana yang mudhakar dan mana yang mu'anas Bagaimana itu bisa kita praktekan? Sebenarnya tipsnya adalah sederhana Yaitu ketika kita mau menghafal satu nama benda atau kalimat Maka kita jangan hanya menghafal dalam bahasa Arabnya saja Tapi juga langsung sekaligus ikut menyertainya adalah jenis kelompok-kelongannya Seperti ketika kita ingin mengetahui makna bahasa Arabnya kakek Yaitu jadun Jangan hanya kita ingat jadunnya saja Tapi bahwa ia adalah termasuk mudhakar Bahasa Arabnya nenek, jadatun Jangan hanya diingat bahasa Arabnya nenek itu adalah jadatun saja Tapi lekatkan, iringi juga di dalamnya adalah Jenis pengelompokan kalimatnya Yaitu perempuan mu'anas Nah berikut ini adalah diantara simulasinya Sebagai mana kita bisa membedakan di dalam gambar-gambar ini Mana yang laki-laki dan mana yang perempuan Sebenarnya dari sini sudah punya modal buat kita untuk mengelompokannya secara golongannya Cuma kita belum mengetahui Apa bahasa Arabnya benda-benda berikut ini Sebagiannya Maka kita coba Latihan untuk melihat suatu benda yang sudah bisa kita kenali Mana itu mudhakar Langsung katakan hadha Kalau itu mu'anas katakan hazihi Baru kemudian kita hafalkan bahasa Arabnya Hadha hazihi Oh ternyata Aku bahasa Arabnya adalah Ana Kamu Kita sudah bahas ini Untuk laki-laki Anta Maka kita katakan hadha anta Lalu bagaimana kalau kamu yang adalah kepada perempuan Maka kita katakan hazihi Anti Ya langsung diingat Anti hazihi Ini sudah kita tahu Abun Boleh kita langsung katakan Hadha abun Lalu bagaimana dengan umun Jangan sekali-sekali kita katakan hazah Ya Karena secara gambar pun kita sudah tahu Ini adalah perempuan mu'anas Tinggal kita tahu artinya dulu apa Bahasa Arabnya Umun Baru kita katakan Hazihi Umun Intinya pantang mengatakan hazah atau hazihi Sebelum kita pastikan Yang ingin kita katakan itu laki atau perempuan Hazah Ibnun Ini hazihi Hanya kita tidak tahu bahasa Arabnya Bintun Hazihi bintun Hadha ibnun Dan begitu seterusnya Rekan-rekan sekalian Tinggal kita Hafalkan bahasa Arabnya Ya Tamu laki-laki Doifun Tamu perempuan Doifatun Hadha Doifun Hadihi doifatun Hadha jadun Hadihi jaddatun Hadha akun Dan hadihi ukh tun Dan untuk supaya teman-teman bisa melancarkannya Bisa memvariasikannya dengan kalimat tanya Seperti Man Hazah Man Hazihi Ya Man Hadha Man Hazihi Man Hadha Man Hazihi Zambat Sekalian Kita menghafal Nama-nama kosa katanya tersebut Atau dengan kata Dengan kata bantu pertanyaan Yang lainnya Yaitu Apakah Ahazah Sebutkan Ana Ahadihi Ana Ahadha Anta Ahadihi Anti Ya Ahadha Abun Ahadihi Umun Dan begitu seterusnya Atau kita Menggunakan lagi Pakai kalimat tanya Siapa kamu Atau apakah kamu Ya Kalau laki-laki Ahanta Sebutkan Ana Ya Ahanti Ana Ya Ahanta Anta Ahanti Anti Ahanta Abun Ahanti Umun Ahanta Ibnun Ahanti Bintun Ahanta Doifun Ahanti Doifatun Ahanta Jadun Ahanti Jaddatun Ahanta Ahun Ahanti Uhtun Begitu sampai Kita benar-benar Menempel Tentang namanya Dan juga jenis Pengelopokan kalimatnya Ya Siapa kamu Mananta Mananti Mananta Mananti Mananti Dijawab Ya Sesuai dengan Nama Gambar-gambar berikut Nah Baru kemudian kita mencoba Membacanya dalam Bentuk Uruk Tulisan dan Memahaminya Yang pertama Apa Aana Abun Apakah aku Bapak Yang kedua Aanta Aanti Jangan disebut dulu Ya Ini masih Jebatan Batman Aanta Aanti Kita belum bisa pastikan Sampai kita melihat Kalimat sesudahnya Oh ternyata Bintun Ini perempuan Baru kita baca A Anti Bintun Ahazihi Umun Naam Nah Jangan disebutkan Anta-anta-anti Sebelum kita lihat Bintun Anti Bintun Apalagi Ahazihi Doifatun Dan seterusnya Nah teman-teman sekalian Berbahagia terakhir Sekarang bagaimana Jika benda yang kita ingin Ketahui Itu adalah Non manusia Yang secara Kasat mata Kita tidak bisa Belum bisa Mengkelompokkan Apakah dia Mudakar Atau mu'anas Maka tipsnya adalah Gampang Ketika kita melihat Benda ini Kita ingin tahu Namanya Apa ini pintu Babun Lihat Jika huruf akhirannya Tidak ada Takmar butoh Maka dia adalah Sama dengan tulisan Hadha Tidak ada Takmar butohnya Ya maka ini Masuk ke golongan Golongan Muzakkar Hadha babun Ketika kita Tahu ini adalah Nafidhatun Dan akhirannya Ada takmar butoh Maka dari segi tulisan pun Sudah mirip Hazihi Nafidhatun Hadha Miftahun Tidak ada Tidak ada Tamar butohnya Ini apa Oh ternyata Ada tamar butohnya Mil'aqatun Hadhi Mil'aqatun Ini apa Maktabun Oh Hadha Maktabun Ini apa Dajajatun Hazihi Dajajatun Dan ini apa Sohnun Hadha Sohnun Ini apa Kubun Hadha Kubun Ini Fa'run Hadha Fa'run Nanti latihan langsung Tidak melihat Tidak melihat Tidak melihat Tulisannya Coba perhatikan Pakai kan Hazah atau Hazihi Silahkan Hazah atau Hazihi Hadha Miftahun Hadhi Mil'aqatun Hadha Maktabun Hadhi Dajajatun Hadha Sahnun Hadha Kubun Hadha Fa'run Dan Begitu juga Seterusnya Kita melihat Tulisannya saja Babun Hazah Atau Hazihi Nafithatun Hazihi Nafithatun Miftahun Hazah Mil'aqatun Hazihi Dan begitu Seterusnya Demikian Teman-teman sekalian Yang berbahagia Dengan Dari awal Kita sudah Mengkelompokkan Setiap kalimat Setiap benda Yang kita Pelajari Sesuai dengan Kelompok golongannya Mudah-mudahan Sangat membantu Agar kita tidak Tertukar-tukar Dalam mempraktekannya Jika bermanfaat Silahkan di-like Di-subscribe Dan di-share Dan terima kasih Bagi yang sudah Sampai berjumpa lagi Dalam video berikutnya Dalam pelajaran Bahasa Arab Metode Al-Bahri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati